Headline News harian rakyat sosial hari ini edisi 11 Januari 2024 Berita utama menguji kejujuran peserta pemilu Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan diuji kejujurannya terkait dengan laporan awal dana kampanye yang disetor ke Komisi Pemilihan Umum Pasalnya jumlah dana yang dilaporkan sangat minim, bahkan ada yang 0 rupiah berbanding terbalik dengan masifnya pemasangan alat peraga kampanye calon anggota DPD tersebut Berita selanjutnya bahwa selu tak gubris APK nakal Badan pengawas pemilu terkesan tak mengubris alat peraga kampanye yang terpasang dan diduga melanggar aturan khususnya yang terpasang di pohon Selain melanggar aturan pemilu, pemasangan APK di kota Makassar juga melanggar perwali kota Makassar mengenai penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota Makassar Berita selanjutnya PDIP optimis menang pemilu di Sulsel Hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke-51 turut dirayakan oleh KADER dan anggota PDIP Sulsel Wali kota Makassar yang turut hadir mengatakan momentum perayaan kali ini juga dijadikan untuk mencanangkan kemenangan pemilu 2024 di Sulawesi Selatan Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsosial.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas